Selamat pagi ya anak-anak Apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anak Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak Nah pada pagi hari ini cuaca bagaimana? Cuaca pada pagi hari ini begitu cerah Cerah di luar, coba anak-anak perhatikan Cerah dan tentunya membuat kita semakin semangat untuk beranjak Dan mengerjakan tugas-tugas dan aktivitas kita pada pagi hari ini Oke seperti biasa Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Terlebih dahulu kita berdoa ya Demi nama Bapak, Putra dan Doh Kudus Amin Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan Tetapi Bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Demi nama Bapak, Putra dan Doh Kudus Amin Oke anak-anak pada pagi hari ini Kita masih mempelajari tema 5 ya Cuaca Subtema 2 Perubahan cuaca Pembelajaran 6 Yaitu sikap bersatu dalam keberagaman 2 membandingkan 2 pecahan yang berpenyebut sama 3 menemukan informasi dari teks bacaan Ayo kita pelajari sama-sama Yang pertama adalah pelajaran PPKN Tentang sikap bersatu dalam keberagaman Nah tentunya sikap bersatu dalam keberagaman ini Perlu kita tanamkan sejak dini atau sejak kecil ya Karena kita di Indonesia ini Tentu memiliki berbagai macam perbedaan Seperti budaya, bahasa, suku, adat, istiadat Dan kebiasaan dan keyakinan masing-masing Kita hidup di dalam masyarakat yang beragam Untuk itu kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati Hal ini bertujuan agar persatuan dan kesatuan antar sesama tetap terjaga Sikap yang menunjukkan persatuan di lingkungan sekolah atau di rumah antara lain sebagai berikut Yang pertama, gotong royong membersihkan rumah dan sekolah Kedua, bermain bersama semua teman Tanpa membeda-bedakan teman Ketiga, belajar bersama Nah itu sikap yang perlu kita tanamkan dalam diri kita ya anak-anak Nah gotong royong itu perlu juga kita tanamkan Sejak ini, gotong royong dalam hal yang positif Contohnya di lingkungan rumah, membersihkan rumah bersama di sekolah Membersihkan halangan sekolah atau membersihkan kelas secara bersama-sama Nah kedua, bermain bersama semua teman tanpa membeda-bedakan teman Nah saat kamu bermain Belajar kelompok Dan bermain peta-umpet Misalnya tentunya kita bermain dengan semua teman Tidak boleh memilih-milih dalam berteman ya anak-anak Karena kita hidup dalam keberagaman Yang tentunya teman-teman anak-anak memiliki Kelatar belakang yang berbeda dengan kamu Misalnya suku Agama, adat istiadat dan bahasa Tapi yang mempersatukan kita adalah bahasa Indonesia Sehingga semua orang bisa paham apa yang kita bicarakan Karena bahasa pemersatu bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia Oke, yang ketiga, belajar bersama Nah tentunya saat kita memiliki kesusahan Dalam menerima materi yang diberikan oleh bapak dan ibu guru Tentu kita bisa belajar bersama teman ya Berkelompok Ataupun Meminta bantuan sama orang tua dan saudara yang ada di rumah Seperti itu anak-anak Berikutnya matematika Membandingkan dua pecahan yang berpenyebut sama Pecahan yang mempunyai penyebut sama Makin kecil pembilangnya Makin kecil pula nilainya Nah anak-anak coba perhatikan disini ya Di halaman Halaman 50 Fokus halaman 50 Nah disini nomor 1 2, 3, 4, 5 ini adalah Penyebutnya berbeda-beda Maksudnya disini penyebutnya sama Berpenyebut sama dan pembilangnya berbeda-beda Nah nomor 1 Disini penyebutnya sama dan pembilangnya berbeda-beda Anak-anak perhatikan di gambar nomor 1 1 per 4 2 per 4 3 per 4 4 per 4 Nah kita lihat perbandingannya 1 per 4 Nah lebih kecil daripada 2 per 4 Begitu juga 2 per 4 lebih kecil daripada 3 per 4 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 4 per 4 Seperti itu Nah sedangkan nomor 6 7, 8, 9, 10 ini Pembilangnya sama Penyebutnya berbeda Nah anak-anak silahkan dikerjakannya Anak-anak di buku tugas tematiknya Anak-anak beri tanda Perbandingannya Nah seperti contoh di halaman 50 Gambar perbandingannya bagaimana Atau simbol perbandingannya Apakah lebih besar atau lebih kecil Ya Sekarang Bahasa Indonesia Menemukan informasi dari teks bacaan Agar dapat menyerap semua informasi dari sebuah bacaan Kita bisa menerapkan cara membaca secara intensif Membaca intensif atau membaca cermat Merupakan salah satu kegiatan membaca yang dilakukan secara hati-hati dan teliti Tujuannya adalah untuk memahami isi bacaan secara mendalam Salah satu kegunaan membaca intensif adalah untuk memperoleh pemahaman Sepenuhnya terhadap isi bacaan atau buku yang dibaca Nah ini yang perlu kita ketahui Anak-anak saat membaca buku atau teks Maka yang perlu anak-anak pahamnya adalah membaca dengan hati-hati dan teliti Nah apa yang ada dalam teks Atau dalam bacaan tersebut Dipahami Sehingga kita dapat menemukan informasi penting yang terdapat dalam bacaan tersebut Dan teks tersebut Dan juga mendapatkan istilah baru atau kosa kata-kosa kata yang sulit Untuk mengetahui itu Anak-anak dapat Untuk mengetahui isi kosa kata atau istilah tersebut Anak-anak bisa membuka kamus bahasa Indonesia Oke sampai disini materi kita pada pagi hari ini Sebelum mengakhiri terlebih dahulu kita berdoa Demi nama Bapak Putra dan Rok Kudus Amin Salam Maria Panorama Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buat tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Demi nama Bapak Putra dan Rok Kudus Amin Selamat pagi dan Tuhan memberkati Terima kasih